Selamat malam pemirsa, kita jumpa kembali dengan TNG News Hong Kong. Otoritas Kesehatan Hong Kong pada hari Jumat tanggal 21 Mei mengatakan mereka sedang menyelidiki kematian seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia berusia 44 tahun setelah 9 hari menerima dosis vaksin COVID-19 yang keduanya. Dalam sebuah pernyataannya, Departemen Kesehatan mengutip laporan Otoritas Rumah Sakit yang menunjukkan bahwa kematiannya tidak terkait dengan jab BioNTech yang dia terima di pusat vaksinasi komunitas pada tanggal 12 Mei. Laporan menambahkan bahwa dia tidak merasa reaksi apapun setelah suntikan dosis kedua ketika dia diobservasi setelah inopulasi. Menurut Polisi Hong Kong, pembantu rumah tangga asal Indonesia tersebut pinsan pada hari Jumat tanggal 21 Mei dan ditemukan oleh majikanya di apartemen mereka di Blok 1 di Kaskades di Hongham. Kemudian dilarikan ke rumah sakit Kuong Wah di mana dia dinyatakan meninggal pada saat kedatangan. Tidak ada informasi tentang riwayat kesehatan yang tersedia. Kasusnya kemudian dirujuk ke pemeriksaan serta komite ahli yang menyelidiki efek samping setelah imunisasi COVID-19 untuk penilaian. Sedangkan dari pihak KJRI Hong Kong menyikapi pemberitaan meninggalnya PMI tersebut dari berbagai media setempat menghimbau kepada setiap PMI tetap tenang dan tidak terpengaruh dari berbagai pemberitaan di media. KJRI Hong Kong telah melakukan koordinasi intensif dengan Labor Department Hong Kong dan Pusat Pelindungan Kesehatan Hong Kong. Pemeriksaan menyeluruh sedang dilakukan oleh otoritas pemerintah Hong Kong untuk memastikan penyebab kematian PMI yang dimaksud. Konjen RI Hong Kong Riki Soehindra juga menyampaikan bahwa di tengah situasi pandemi COVID-19 KJRI Hong Kong tetap berupaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong dan inovasi menjadi kunci untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan pelindungan. Demi terus meningkatkan pelayanan dan pelindungan terhadap PMI di luar negeri, khususnya di Hong Kong, KJRI juga meluncurkan aplikasi lingkar PMI yang memuat informasi antara lain pedoman pekerja, pelayanan, nomor hotline penting, daftar agen yang terakreditasi, lapor diri, profil KJRI Hong Kong, lokasi penting, link terkait, serta peraturan atau buku penting terkait ketenaga kerjaan. Aplikasi lingkar PMI dapat diunduh di Google Play Store dan untuk Apple Store akan aktif dalam waktu dekat. Observatorium Hong Kong meluncurkan situs web cuaca baru yang dipersonalisasi pada hari Jumat tanggal 21 Mei untuk membantu etnis minoritas mengakses informasi cuaca lokal dengan mudah. Dalam sebuah pernyataan Hong Kong Observatory mengatakan, situs web baru tersebut menyediakan informasi cuaca dasar termasuk laporan dan peringatan terbaru, perakiraan cuaca, jejak siklon tropis dalam delapan bahasa etnis minoritas. Selain bahasa Cina tradisional, Cina sederhana dan bahasa Inggris, situs web juga akan mempublikasikan pembaruan cuaca dalam bahasa Indonesia, India, Nepal, Urdu, Tagalog, Punjabi, dan Vietnam. Situs web baru menyesuaikan dengan desktop dan seluler yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan informasi sesuai dengan preferensi. Anggota masyarakat dapat mengunjungi situs web cuaca baru dalam yang dipersonalisasi di myweather.gov.hk Kembali ke pengumuman TNG, TNG MasterCard akan kembali mengadakan sesi pupup di KOSWP dan Sentral pada hari Sabtu dan Minggu. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki TNG MasterCard gratis, silakan Anda dapat mengunjungi titik aktifasi pupup kami untuk pengaktifan. Untuk pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi hotline layanan pelanggan D3591-6268 atau Anda dapat mengunjungi kantor kami di Lantai 20, Olimpia Plaza, nomor 255 Gangs Road, Nurpoint, MTR Votresil Exit B. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan kami malam ini TNG News Hong Kong. Terima kasih telah menonton!